Adanya diskusi, karena kalau saya posting di Youtube, kan ada teman-teman yang saya tidak bisa menjawab. Malang break metal division adalah rekenerasi. Yang pertama, menampilkan set-up kalian. Kedua dari performa. Soul-nya terlalu jekat. Terlalu jekat, kemurah. Kenak pasang bukan hanya menyakiti benar-benar. Dituntut juga pasang UITI loh. Kamu sisi black metal, lebih berhati-hati dalam live show. Kalau mau masuk ke black metal, belajar sejarah. Black metal memang yang membedakan sub-genre metal yang lain. Soul-nya terlalu jekat. Pakai ruka dan kembang. Dia ada yang bisa diambilkan. Dia ada yang bisa diambilkan. Dia ada yang bisa diambilkan. Dia belum mengambilkan diri tersebut. Dia taunya terasa menarik. Itu militan dan jalan jual. Apapun, kemulusi ini. Kita minta kemulusi black metal, bukan segedang. Keren kita ikut, keren hilang. Kita ganti kok. Enggak. Itu keceritaan saya yang tidak percaya. Karena memang penguasa-penguasa zaman dulu sudah. Penguasa-penguasa yang disibatnya. bahatnya saya yang tidak percaya. Percaya, saya tidak mirip. Yang menurut ini saya kasih. Yang dihasilkan itu benar-benar saya akan beropak. Ini maaf jenis. Hai saya pertama pesakit kejahatan mesin pes Yes profit terlalu banyak lagi lebih badu di Jakarta kita pernah ketemu dengan mungkin mudah mortis kalau maku sehat ingat masuk ke pesul pimpin angkatan 9.995 karena ideologi karena falsafah atau karena karena sepede dia hanya menilai band itu dari segi musik itu gak bisa dipungkiri pesikan perlindungan yang menjadi warga kebanyakan dalam kehidupan yang tersebut dia akan kesehatan konek 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 merupakan monik konek ada sesuatu yang menjadikan mereka berbicara selamat menikmati dan pembangunan juga ada poster lingkaran hancurkan muka bukti kita banget ketika saya membuat film ini beberapa teman-teman yang kebarat-baratan itu selalu menanggap wah ini Herodes akan bikin film tentang film black metal yang true dan pasti Herodes akan menjadikan salah satu bentuk musik yang berbeda saya sebagai filmmaker mencoba untuk fan jadi saya melihat fakta dari kedua sisi terlepas dari apapun tadi ya misalkan ada salah satu ada salah satu dialog teman-teman yang mengatakan bahwa kalau di luar sana ketika seseorang mengorbankan binatang mereka sudah mengorbankan dalam bentuk mati di atas panggung tapi kalau kita bicara tentang konteks sejarah bagaimana sebuah peradaban bermula di luar negeri itu semua bahkan orang-orang jadi korban di dalam berbagai macam ritual manusia dikorbankan gitu binatang itu bukan apa-apa sepanjang sejarah juga orang-orang luar selalu mengorbankan kita orang-orang dari dunia ketiga jadi ya itu sih perenungan bersama ya nanti ke depan teman-teman kalau mau distribusi tentang apapun di film ini nanti kita akan ngobrol bersama-sama tentang keresahan teman-teman semua ini ada yang sudah ada di depan sepertinya sudah siap-siap mau mencekik saya enggak ya oke kita aja oke lanjut ke acara sharing session oke teman-teman ada enggak yang yang kepingin lebih lanjut menanggapi tentang film yang dibikin jadi ini tentang referensi yang saya dapat jadi break metal itu era awal-awal ada di dunia ya mas enggak enggak ngomong dunia ya break metal itu adalah jendri jadi ini mengelurus nongklek salah mohon dibetulkan jadi black metal itu adalah jendri makanya kenapa black ngomong black metal black metal kok ini enggak? enggak ada black metal itu adalah jendri yang membedakan black metal dengan jendri yang lain adalah dari sisi style ya kan? dari sisi style terus memang dulunya di era generasi mungkin generasi kedua yang baru di era tahun 90an jadi generasi awal gelombang pertama adalah tahun 80 ya mas ya kalau enggak salah benar enggak kan? ya tahun 80 eranya fenom enggak salah nah iku manng ngomong jendri ya kan? jendri black metal jadi memang di era gelombang kedua tahun 90an itu soal ben-benure sekumpulan yang kita langsung loncatnya ke sekumpulannya kalau ini yurlimus busung itu mereka punya skena sendiri yang makan kalau misalnya lek cerita black metal iku yang yang membedakan dengan jendri lain adalah style dan mereka mengangkat ngomong-ngomong masker lah ngomong misalnya ini korus pen iku dulu lek lek ngomong cat mayat ya kan? ada yang tahu enggak kok 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 cat mayat? ada yang tahu enggak? kalau menurut sejarah jadi dulu di era tahun 60an leksalah tolong di benerno tahun 60an ada salah satu penulis dan penyanyi beliau bernama Arthur Brown jadi di tengahnya saya lupa Arthur Brown itu adalah salah satu penggagas tentang copspin itu tadi cat mayat leheran jadi jadi dia selalu pakai cat mayat ketika dia perform jadi beliau itu teatrical banget main setiap kali perform dia pakai cat mayat ini kok sih burung ngomong mikos nah di era akhir sekitar tahun 70an mulailah diadopsi sama Alice Cooper terus si Kiss nah ini gak ngomong musiki loh kalau musik kita ngomong universal kan ya kita ngomong musik ya musik universal sonisasi ono piro ya kan cuma gitu ya jadi kita kalau genre oke lah genre ini black metal jadi yang membedakan karena ono black metal memang yang membedakan dengan sub genre metal yang lain itu adalah ini loh black metal bahasanya style ini kayak gini nah kan dia pakai kos pintang yang paling menonjol adalah dari sisi perbedaan dari mungkin song rofi dengan vokals memang songnya memegi ya untuk menanggapi film yang dibuat oleh mas Hernandez untuk masalah ritual binatang saya gak larang tapi sekarang hati-hati banyak pemberhati dan grup-grup penyayang binatang jadi kalau mau ritual nanti dilekam tolong dipastikan tidak keluar karena ada grup-grup penyayang binatang sekarang yang jangankan kita ripuan linci kucing ditendang itu dilaporing anjing diseret di Bali dilaporing orangnya sekarang masuk penjara selama tiga bulan terus ada kejadian di Bali juga anjing ditembak anjing liar di Bali ditembak itu orangnya masuk satu tahun jadi kalau maurik silahkan tapi tolong bertanggung jawab atas tindakannya sendiri tapi nanti kalau didatangi sama grup-grup penyayang binatang sekarang itu ada hukumnya ternyata gak bohong itu saya kendang mas boni rekam viral saya masuk penjara nah yang tadi ditontonkan sama mas jernandes itu kenak pasal bukan hanya menyamiti binatang tapi mempertontonkan kekerasan itu gak boleh ternyata dan dituntut juga pasal UUITI itu berbahaya sekarang jadi untuk para black metal musisi dan para musisi black metal tolong lebih berhati-hati dalam life show enggak sembarangan terus untuk tadi ada yang bilang bahwa saya tidak peduli genre apa jujur kalau menurut saya justru kamu harus peduli genrenu apa genre itu penting apa yang membedakan kita dengan musisi genre dan bagaimana kita bertanggung jawab atas genre kita semua ini sebisa mungkin dari yang cukup dalam ini di beli kelinci terus juga di minum darahnya seperti itu di bangkung terus juga tadi dari mas Radit bahwa sekarang ini sudah bisa gak bisa melakukan itu karena ada lembaga lembaga ya lembaga komunitas ya lembaga animal defender kalau kita mau ritual boleh kucing ayam anjing tepung buaya singa buaya black metal memang serem juga kalau memang harus kita harus melakukan ritual karena persepsinya akan membuat kita lebih serem performan performan lebih serem kalau menurut aku kalau menurut aku menurut aku beli kelinci atau dan lain-lain itu ya ritual kalau ritual garis besarnya ritual ritual itu sebuah upacara untuk mengundang mungkin mengundang roh gelap atau mengundang setan pertanyaannya gini aja yang simpel kalau dipanggung kita kan itu sebenarnya sah saja kalau mau aksi dan lain-lain sah saja hanya sekedar tapi hanya sekedar drama aku bilang drama kalau gini enggak drama main film tapi kalau ritual aku enggak setuju kalau mereka menanggung karena ritual itu yang pasti setannya harus datang setannya harus datang terus yang diundang harus datang pertanyaannya dengan darah klincik datang setan itu simpelnya kita kalau kata orang bilang ya mungkin kalau mengundang beru aja dengan darah itu simpelnya itu pun aja waktunya tentu mungkin awan-awan langsung ngebelik ujung-ujung annya itu juga jadi jadi mending gimana caranya kita perform yang bener-bener serong lebih dari lebih dari maksudnya enggak harus dengan performan dan lain-lain itu karena dengan perform kita ekspresi kita kita vokal ekspresi kita kita bermain musik terus juga ekspresi kita sedang memainkan skill-skill kita itu itu udah dengan song yang bagus dengan tambahan lighting dan lain-lain itu sudah merupakan perawaman yang lebih dari lebih dari itu kenapa ya mungkin pemot atau mungkin madu sama batu masuk masuk itu kuburan masuk kuburan di keliling orang segitu banyak buat saya saya ada di kuburan itu itu seperti itu dan itu dua kali kejadian waktu pertama kali tapi kedua kali aku minggir mereka bikin betul-betul bagus dia bikin betul-betul seperti ada di sana gila gila itu luar biasa serius itu boleh dicontoh ya mungkin itu kalau dia harus matiin siapa dia 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 lupa-lupa terus apa yang sama-sama jadi berbedanya kalau mungkin secara simpelnya ya terus mereka enggak enggak lain-lain lain-lain hanya mainkan dengan pose gini aja beda lagi dengan dengan mayhem yang mereka main dengan performa itu sama-sama serui dan tidak berarti di jadi gini band kalau mau ambil serui jadi yang pertama kalian menampilkan dari set up kalian yang pertama itu yang kedua dari performa kalian mau ambil yang performa apa mau ambil yang set up siapa maksudnya wardrobe terus set up kamu atau biasa cuman performa kalian seru kalau kalau ngomongi ngomongi itu atau mungkin bela-bela gitu kocong kocong ya kocong tadi enggak tahu masih masih bukan isu lagi jauh jauh kayaknya di jawa timur ini sudah enggak ada band yang saya kocong kalau yang aku tahu sekarang gini kalau dulu banyak karena kan YouTube tidak banyak muncul band referensi ya jadi sekarang mungkin teman-teman itu udah banyak ngeliat referensi Black Metal dari YouTube udah banyak mereka punya bayangan oh ternyata Black Metal bisa yang kayak karena saya lihat beberapa band yang dulunya kocong kocong udah mulai kayak model mineral jolo sukmo juga waktu manggung di popfest dia udah pakai yang kayak model behemoth itu jadi mungkin setelah ada referensi banyak dia udah mulai juga mungkin juga dari perkembangan teknologi itu juga terus kalau menurut aku juga sih sebenarnya aku bukannya gak setuju gitu sama band band pocong atau band anu aku bukannya gak setuju cuman aku merasa kasihan gitu loh karena ketika mereka perform gitu video mereka juga aku lihat di komen nya itu dibully jadinya mereka mereka jadi bahan bulian sebenarnya aku bukannya gak setuju bukannya aku sop 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 poland ya enggak gitu karena yang aku pakai benar basicnya metal metal basicnya apa ya itu aja bukannya setuju ini lo dan memang yang band itu kebanyakan skillnya itu ya itu seumpama mainin band stand band pocong cuman musiknya main kayak safety flash gitu mainin kayak apa kayak engren gitu mungkin beda lagi masanya gitu setaninya pocong tapi mainin safety flash gak ada yang guli aku yakin 100% ritual itu zaman dulu belum ada undang-undang belum ada pemerhati binatang atau sejenisnya lah ya belum ada seperti itu kalau di zaman seperti ini dia mau masuk ternyata black metal sekarang gak bisa seperti itu takutnya dia kan mundur dia gak mau oh black metal gak seseret dulu otomatis kan black metal berkurang gitu loh yang mau yang mau masuk ke black metal dengan belajar sejarah black metal itu ternyata seperti ini seperti ini oh black metal serem ya dia otomatis excited ya excited dia punya pikiran oh aku pengen seperti itu ternyata di zaman sekarang gak bisa untuk seperti itu otomatis dia mundur ketemu nih sebuah kedewasaan ya apa sih dari komunitas jangan hanya skenario ini regional harus nasional tapi supaya solid seluruh apa ya skena penggiat musik black metal seluruh Indonesia dan seluruh yang kita bahas tadi ya sore tadi sebetulnya fungsinya apa sih ketika kita ngomong komunitas saya gak usah ngomong skena kedurun levelnya ngomong skena komunitas suatu komunitas itu pasti akan punya beberapa pattern yang sekiranya apa sih fungsi dari komunitas ini sendiri maksud kita tujuan kita kemana untuk kita bikin satu komunitas harapan kita ada malang black metal division adalah kita regenerasi jadi harapan yang utama itu selain kita ngomong eh regenerasi selalu singkatin saya lancar saya lancar saya lancar saya lancar saya lancar saya lancar jadi ini loh malang applause buat mas Hajiwane dengan kearifat lokal dengan kearifat lokal jadi mas thank you jadi itu adalah tujuan kita sebenarnya regenerasi jadi ketika satu komunitas ini sudah berjalan ketika kita ngomong MBMD bagaimana duit ini sebagai contoh kalau boleh saya cerita sedikit jadi MBMD itu tujuannya sebetulnya adalah kita benar-benar regenerasi ini siap rekordino berkaryawan kita akan istilah sudah sudah ketiga kali ini ya Mas Troni di Putar Malang dari yang awal sampai hari ini semoga ini nanti teman-teman bisa menikmati dan setelah itu saya berharap ada diskusi seputar metal dan perkembangan terima kasih banyak terima kasih terima kasih